Nekap menantang maut, menyeberangi jembatan rusak untuk menuju sekolah, video seorang siswa di Kabupaten Korontalo viral. Jembatan yang menghubungkan dua desa itu rusak karena dampak terjangan banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Seorang siswa sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Korontalo ini, Deka melewati jembatan gantung yang rusak untuk pergi ke sekolah. Dengan tertati dan penuh kehati-hatian, sang siswa tetap menggunakan jembatan rusak tersebut meski mengancam keselamatannya. Karena memang jembatan ini akses satu-satunya menuju sekolah. Jembatan yang menghubungkan desa Datahu dan desa Isimuraya di kejamatan Tibawa ini rusak karena dampak terjangan banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Warga yang ingin ke desa seberang harus memutar jalan yang cukup jauh. Hari-hari dipakai ini Pak, terus waktu itu ini kuala banjir, kena itu, air. Air, sama kayu-kayu. Jadi warga kalau lewat sini pakai? Pakai motor, ada bentor, jalan kaki. Jadi kalau soputus bagi ini mereka bagaimana? Bisa lagi. Motor bu? Iya. Ke jalan tol. Ada beberapa pohon besar itu yang tumbang ke bawah air, nyanggutnya di situ. Memakan dua jembatan, satu di Botokut, satu di Datah. Yang jembatan gantung. Untuk Datahu itu memang sudah kami anggarkan kemarin untuk kan itu masuk di APB sekitar perubahan yang perubahan. Proposal perbaikan jembatan gantung kepada pemerintah daerah telah diajukan. Jika tahun ini belum bisa diperbaiki, maka pada tahun 2022, kuda keselamatan warga diimbau untuk tak melintasi jembatan rusak tersebut. Dari Gorontalo, Burhan Undu, Ayews melaporkan.